Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah material komposit Kali ini kita akan membahas mekanika makro bagian 3 Yaitu adalah Hygrothermal stress Nah kita akan bahas pertama dulu adalah Komposit FRV FRV saat terkena air Maka akan terjadi swollen atau mengembang Dan komposit FRV Saat terkena temperatur tinggi atau panas Akan memuai karena ekspansi thermal Baik dari Lapisan satu Lapisan lainnya itu berbeda Maka akan menyebabkan ekspansinya juga berbeda Nah sedangkan Kalau hook Berkata Atau yang sudah kita pelajari Tegangan itu berbanding sama regangan Jadi kalau ada regangan otomatis ada tegangan Gitu ya Jadi kalau hygrothermal stress itu adalah Kita akan mengenalkan Bahwasannya Ada nih sebenarnya Karena hygro Karena thermal Yang merefek pada CLT Yang sebelumnya sudah kita bahas Gitu ya Nah jadi akan Consider Unidirectional place Submitted to mechanical loading Thermal loading And absorption of humidity Jadi ada tiga ya Ada mechanical Karena gaya Yang sudah awalnya itu Water thermal Sama dari Kelembapan humidity Nah kelembapan atau konsentrasi humidity Kita simbolkan sebagai C Dimana rumusnya dapat dilihat di Slide Lim sama dengan delta V Menuju nol Dimana masa dari Masa dari air pada volume Delta V dan Masa kering komposit Dalam volume nya Nah Untuk konfigurasinya Kan kita ada Lihat ya Yang pertama ya Nah Air akibat Apa namanya Yang pertama karena thermal dulu Thermal ekspansi Kemudian yang kedua ada Hygro Karena hygroscopic swelling Yang ketiga Karena elastic deformation Nah Jadi Urutannya dari sini Kesini dulu Sini kesini dulu Sini kesini Dan perubahan dari awal Menuju akhir Kita sebut ini Adalah gabungan dari ketiga ini S1 Apa S1 S2 S3 Dari thermal ekspansi Hygroscopic Sama elastic deformation Ya Gitu Kemudian ini Apply expansion Coeficient Jadi karena kita tahu juga Tidak ada coupling Maka yang tiga ini Ini nol Dapat dilihat seperti itu Kemudian ada Typical value nya Alpha 1 Alpha 2 Beta 1 Beta 2 Dari masing-masing Ada karbon epoksi Ada glass epoksi Ada aramid epoksi Nah ini Hygrothermal elastic Constitutive Equation Jadi kita akan memasukkan Ada si Alpha delta T Sama beta C Kalau misalnya Temperatur itu Yang dimasukkan Delta T ini Delta T itu Dari T kurang T0 T itu adalah Temperatur sekarang Atau temperatur saat itu Kalau T0 adalah T curing nya berapa Gitu ya Kalau C itu adalah Konsentrasi Gitu ya Nah ini adalah Yang sebelumnya kan Kita gak masukkan Kita hanya masukkan Yang karena mechanical aja kan Nah ini kita akan Perhitungkan dia Nah ini ada Perbandingan temperatur Dan Humidity Atau moisture 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 Atau kelembapan Nah kita lihat Kalau temperaturnya Semakin tinggi Maka Kecenderungan Ke arah Menurun ya Kecuali di E1 Itu sedikit meningkat Tapi E2 E2 Sama G1 Ini Kecenderungan menurun Kalau moisture Itu naik Meningkat Kecenderungan menurun Semua ya Nah ini Adalah inklusi Dari Hygrothermal effect Pada CLT Jadi pada perhitungan Memang kita masukkan Dia ya Ada ini Ini Sama ini Kita masukkan Kedalam perhitungan Kan sebelumnya Hanya sampai sini Saja ya Sekarang kita masukkan Ini resultannya Dapat jadi demikian Ada Fictive Hygrothermal nya Ini Ini karena N thermal N thermal NH humidity MH humidity Kemudian Optane Jadi seperti ini Kemudian pada Compact Formnya Seperti ini Ini adalah Prosedur Komputasinya Kita Start dulu Jadi 0 Ini sama dengan ini Sama dengan 0 Jadinya Ini kalau Kondisi yang Nggak ada Itu ya Kemudian Karena ini Free expansion Is allow Nah diperbolehkan Maka Komputasi N sama MT Dulu Dapatkan Strain nya Ini Nah didapatkan Jadi seperti ini Terhadap TT ini Nah Komputasinya Jadi seperti ini Ada dimasukkan Delta Apa Alpha KDT ini Nah Kemudian Kalau misalnya Free expansion Low Untuk yang si Apa namanya Konsentrasi Humidity Oh ini thermal ya Sorry Iya thermal Ini MT MT Ini Kemudian Akan kita masukkan Yang humidity nya Ada Dikomputasikan Masukkan ke sini Dalam perhitungan Masuk dia Jadinya Ada ini Si Beta KC Ini Nah pada Kasus keseluruhan Yang ada dua-duanya Nah ada Hygro Thermal Dan mechanical Maka akan Seperti ini Yang dihasilkan Nah akan Ini ada Faktor Si Apa namanya Thermal Ada faktor Humidity Ada mechanical Karena Dan final result nya Adalah ini Kedungan dari mereka Semua ya Seperti itu Nah ini Hygro thermal stress Numerical Example nya Seperti ini Kita masukkan ke sini Ini dalam perhitung Sudah diketepas Sebelumnya Kita mendapatkan Q bar Kalau minus stiffness nya Disini 0 B nya Karena dia Apa namanya Aduh Apa ya namanya Simetrik Nah Ini juga 0 Nah Ini disini Untuk No mechanical Example nya Ketika Delta T nya Min 1 55 Delta T kan T Kurang T 0 Berarti Temperature sekarang Sama temperature Curing nya Betul kan T kurang T 0 kan Bro Kita cek dulu Takut salah Ya T kurang T 0 Tempat sekarang Kurang temperature Curing nya Oke Nah Jadi kita Masuk ke Mana Tadi Ini ya Nah Jadi kita dapat N karena Temperature Thermal Dapat E Karena thermal Jadi Karena Ada Apa namanya Regangannya Pastikan ada Thermal nya Juga Ini dapatkan Thermal nya Ini ada yang menyusut Ngembang dan nyusut Lagi Seperti ini Nah Kemudian Kalau misalnya Prediksi dari Lamina thermal Koefisien Dan ekspansi nya Ada seperti 0,85 0,29 Di arah XY Dan XY Ini 0 Ada coupling Ini Nah Kalau kita bandingkan Sama steel Sangat jauh ya Steel itu Di 12,5 Nah Superposition Mechanical And Thermal Load Jadi kalau misalnya Selain thermal load Ada jadi Mechanical nya Awal yang seperti ini Jadi seperti ini Ini semakin Mengembang Ini mengembang Mengembang Tadi awalnya Menyusut sih Jadi mengembang Dia Nah Total stress nya Kita dapatkan Jadi Ada perbedaannya Jadi ini dia Yang Hygrothermal Stress Nah Kalau bisa juga Kita pakai Cancelling The production Thermal stress The absorption Of humidity Jadi Kalau misalnya Humidity nya Sekian Maka akan Menghilangkan Thermal stress Yang terbentuk Jadi saling Menghilangkan Kalau kita Pakai mechanical Saja Maka It's okay Jadi Itu udah Cukup Apa namanya Benar Karena kita Pakai faktor Penghilang Terima kasih Assalamualaikum Wb Berkat Berkat